abis marif terus kita asing nak langsung untuk bersih-bersih mandi langsung wirid setelah bisa jam 8 waktu wirid itu senyum dari sana dan itu kan saya masih sana waktu itu bersama ngomong-ngomong seperti itu dan pesennya dari Pak Ustadz ini kalau kamu nanti sampai rumah itulah wirid dan ini wirid kamu siangnya harus kuasa mutih itu dan dilakukan ini harus selama tiga malam sobat ekspedisi Kangodeng pada kesempatan kali ini kita masih tetap ditemani oleh Pak Rudi yang dari Magelang karena Pak Rudi ini begitu banyak kisah yang kita abadikan di channel kita Pak Rudi ini akan mengisahkan lagi kisah yang ketika ini karena dia pernah bercerita juga tadi sama saya dia juga pernah melakukan ritual jenis kelabang Pak ya ya itu awal ceritanya gimana Pak dan tahun berapa dulu awalnya tahun kira kira-kira 2015-an itu Kangodeng itu awal ceritanya gimana Pak awalnya kan gini Kangodeng saya juga ingin bayar hutang sama punya modal untuk untuk modal usaha gitu terus saya kan Oh jalan 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 atau cari info itu dan waktu itu juga sama pecinta saya dan waktu itu saya kenal teman saya Onosobo deg synergy Syakhir e-men saya ini itu dia punya orangtua atau istilahnya guru lah ya guru istilahnya utak itu terus saya dikenalkan kondeng juga masih di sekitar ponosobo itu gurunya terus saya diajak kesana temen saya ini dan baca kesana sama istri saya terus saya sinaturrohmi kesana sinaturrohmi kesana terus ngomong-ngomong saya ceritakan keluh saya keluh kesah saya sama istri saya dan juga punya utang gini pak terus lainnya saya juga mau telah hidup ya in merubah nasib ingin punya modal nanti itu terus nanti pak ustadznya itu yang kamu punya utang banyak kau ndak ya ndak pak ya ndak banyak tapi kan namanya orang punya utang kan juga istilahnya eh nambah pusing gitu kau ndak yaudah kalau begini nganuk seandainya kamu saya kasih amalan kamu mau ngerjakan dah kan gitu nggak papa oh Pak saya nanti saya kerjakan kan gitu ngomong-ngomong beliau ini ulama atau ustadz ya ustadz itu itu akan anaknya jai besar sebenarnya itu dia itu masih Gus gitu loh ngomong-ngomong panggilannya Gus ya ya tapi waktu itu udah tua lah makhluk itu terus dikasih amalan bah itu dia menulis menulis amalan itu tulisannya juga ayat-ayat ayat-ayat ya dasul alat ayat Quran itu kan ndak dan setelah nulis dia ngasih air putih air putih dikasih dua dari sana terus di bungkus plastik gitu tapi sedikit juga terus sama dikasih dari sana kayu kayu garu dikasih dari sana nanti itu terus dia pesan begini kamu nanti setelah di rumah kamu siapkan yang kurang ini air putih sama eh kopi pahit sama teh pahit sama dekan dekan hijau itu dekan hijau harus dilubangin sama dikasih dasarnya atau alasnya itu kain putih dan putih dikasih antara sepa per meter lah per 4 meter ya banyak itu setelah itu kan dia ngomong begitu ya udah siap Pak itu enggak ada wangian apa minyak iya itu sama minyak pambu minyak pambu itu kalau bisa yang besar begitu minyak pambunya itu setelah itu saya sambungin tapi yang waktu itu yang disuruh ngelakuin saya yang udah tapi saya waktu itu belum ingat kalau saya itu waktu itu masih punya tanggungan puasa gitu saya nyarutang puasa berarti gak bisa terus saya suruh istri saya tuh udah bu kalau nggak bisa kan ibu mau dah ya udah kalau nggak nampak ya siap gitu ya udah kalau siap nanti kita siapkan semua sana dan perlatannya yang belum ada kita beli kita cari kan gitu dan setelah itu pesan dari saya juga ini kalau kamu dari sini ini malam ini kamu sampai rumah harus langsung membaca dari sini manggil ini itu ada catatannya itu kamu deh waktu kesana itu siang apa pagi siang yang tapi kan Oh ya jam-jam sepuluh maldeng sampai tanahnya jam kita jam satu tapi ke dari sana pulang jam dua jam tiga sampai rumah kan jam lalu habis marip maldeng habis marip terus kita masih menangkan langsung untuk bersih-bersih mandi langsung wirid setelah bisa jam delapan langsung wirid gitu dari sana dan itu kan saya masih disana waktu itu terus saya ngomong-ngomong seperti itu dan pesannya dari Pak Ustadz ini kalau kamu nanti sampai rumah itulah wirid dan ini wirid kamu siangnya harus kuasa mudih gitu dan dilakukan ini harus selama tiga malam itu tiga malam terus setelah tiga malam nanti setiap malam eh siapa yang datang nanti kamu ceritakan sama saya dan gitu dan setelah itu itu saya posisi masih di tempatnya Pak Ustadz itu kalau deng dan Pak Ustadz kita ngomong-ngomong itu saya dengerin nasihatnya setelah itu sudah selesai saya akan pulang pulang di di perjalanan kan sudah menjelang marip dan menjelang marip ya tadi perjalanan belanja 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 persiap kain kan belum ada terus minyak pambu juga belum ada saya beli nanti perjalanan itu kalau deng itu sudah saya siapkan semua sudah komplit sudah sampai rumah sudah sampai rumah kira-kira jam tengah 7 tengah 7 mandi sudah berhenti semua terus jam 8 tapi ini kan pesan dari Pak Ustadz itu kan melakukan ritual ini harus di luar rumah ndak boleh di dalam rumah di luar rumah harus di atasnya itu tidak kena atap apa-apa oke langsung ke langit yang langsung ke langit gitu selamat menikmati selamat menikmati biar istilahnya langsung datang biar istilahnya langsung datang baiknya langsung datang gitu dan setelah itu saya siapkan semua sampai rumah terus waktu itu saya istri saya itu melakukannya itu di kebun salah di kebun salah belakang rumah itu waktu itu sebelum jam 8 itu kan kala-kala sudah saya siapkan yang ingatkan saya tapi kan yang ritual kan istri saya terus pakai apa namanya istri wang janampan atau apa itu itu pakai gelas, kopi pahit terus peteh pahit air putih, minyak pambu, bekan hijau itu terus sama kayu garu kayu garu itu besar bakar dibakar istri saya itu setelah itu kan sudah semua siap terus saya itu yang ngawal di dalam rumah tapi gak jauh itu antara tembok penyekat itu ada satu meter di dalam rumah itu saya di luar rumah di kebun salah itu dan setelah itu iblis saya mulai ritual malam pertama malam pertama itu kalau gak mau dateng itu rumah saya itu mau kayak dilemparin buah itu besar-besar ini buahnya sekali tuar-tuar dan bunyi itu kadang-kadang bentengnya bisa bergetar setelah itu malam pertama itu jam berapa itu kira-kira antara jam tengah sebelasan apa di dalam rumah ya ya dalam rumah ya kan manggil pake mantra itu lagi pake wiridan tapi ada yang dipanggil itu ada namanya seperti istilah ada namanya kelabang kures abis yang malam pertama itu yang dateng bukan kelabang kures kelabang kures bukan yang dateng yang dateng malah seperti anak kecil anak kecil anak kecil itu dateng anak kecil dateng dua terus main-main itu sadinya itu dibawa kesana kemari main-main gitu tapi ikris saya kan iklannya gak tahu wah iklan cuma dilihatin dilihatin iklannya apa ini apa kok ada anak kecil dua main-main ini tadi dibawa kemari 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 gitu tapi waktu itu kan belum ngerti ya terus setelah itu malam pertama kejalan terus apa namanya anak kecil dua yang dateng udah sampai pagi terus yang dateng itu terus malam kedua lanjut malam kedua itu pajanya masih tetap itu gak sayang nanti enggak oh tetap itu iya tetap itu disitu gak ada penerangan Kak Lelen apa enggak langsung langsung alam gelap gitu terus setelah malam kedua itu ada yang dateng yang dateng itu nenek-nenek terahunya puan yang itu menutupi mukanya terus setelah itu juga sama mau dateng itu genteng saya dilemparin batu itu tapi gak pecah enggak paginya saya cek udah pecah dilemparin gitu terus baru dateng itu gak bilang sama sekali katanya katanya istri saya itu dia cuma terbang terbang nilingi istri saya terbang terbang senang mari gitu gak ngomong apa-apa enggak gak ngomong apa-apa tapi kalau pas lempar itu denger semua saya juga denger tapi anehnya kan gini kalau deng lempar itu kalau saya jalan setelah ke depan yang dilempar ke depan padang ke belakang yang dilempar ke belakang itu begitu terus kan deng itu semalam iya enggak pas waktu ritual itu oh ritualnya gak semalam enggak enggak sampai semalam ritualnya itu setelah jam 3 udah selesai itu udah selesai setelah itu dilempar-lempar terus itu yang melempar itu mengarah saya gitu kan deng mengerah saya setelah itu selesai dulu malam kedua terus belum ada apa-apa terus diteruskan teruskan malam ketiga malam ketiga masih caji itu kan deng oh enggak dikandi enggak 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 dikandi itu terus setelah itu yang minyak pambunya itu kan deng anehnya kan deng itu pecah sebesar jarum itu itu kan deng langsung ngosok seperti apa ya seperti dikasih itu ya itu habis tapi anehnya itu botolnya gak pecah cuma lubang seperti jarum itu situ habis nah setelah itu baru dateng dateng kelabang sebesar daun kelapa itu kelabang iya wabuk-bobok tapi bisa ngomong bisa ngomong setelah itu tapi ya sama sebelum dateng ngelempar genteng dulu perumpan genteng itu saya sampai jengkel kan deng di tembak saya itu saya keras pak ya wah keras sekali kan deng keras itu saya kasih setelah yang saya gantung tembok itu saya itu mau sebenarnya mau ngintip-ngintip apa yang dibicarakan istri saya di luar rumah di pancawis perjudian itu dengan temboknya iya luar saya sampai mencelat itu kaget ya kok pak pengen pengen ngintip iya pengen dengerin gitu pembicaraan dengan kelabang gak diang malahnya dimingkat dulu mabur getar temboknya itu saya sampai tembak-tembak iya temboknya getar yuk tapi gak retang gak apa ngomong dan setelah itu kan setelah tiga malam terus itu hadir terus jam tiga itu ngomong istri saya itu saya kan ngamong setelah selesai kan biasanya saya cari itu bang pitris adik kebun ibu sudah gak ada di tempatnya sudah pindah pindahnya ada 50 meter sudah gak sadar pingsan iya setelah pingsan sayang gotong ke rumah kita gotong ke rumah saya ajak ke rumah ke dalam rumah itu sudah gak dia lagi ngomong dia ngomong eh kamu ngapain sayang gitu kamu siapa itu kayak kerasukan iya terus kan saya kelabang kures itu setelah itu kan gak kadar terus setelah itu kan ngamong ada satu jaman lah terus dia ngomong itu sukma nya istri kamu baru saya pinjem itu katanya terus itu harus setengah jaman itu gak sadar yang masuk saya tanya saya tanya kelabang kures itu setelah itu kan ada setengah jaman dia baru ngamong saya gak sadar saya kan baca-baca yang sebisa-bisa sayang nggak udah saya baca-baca biar yang merasuk itu biar pergi gitu kan biar keluar gak mau keluar keluar nah setengah setengah jaman itu baru itu keluar itu saya sadar masuk-masuk wah itu ada apa ada apa gitu berarti ngamong kamu kerasukan ini katanya babang kures gitu ya saya di ajak jalan sana-sana di lihatin sana-sana gitu setelah itu kan ngamong terus kamu dikasih apa gitu nah itu kok tau-tau dia dikasih daun mawar itu udah jilempet apa apa itu di pinggangnya iya di pinggangnya itu udah ada daun mawar jadi pak kita dikasih daun mawar gitu setelah itu kan yaudah kita harus di di atas lemari nanti nanti nganu nanti besok siapa tau ada keterangan lagi kan gitu terus setelah itu kan nganu kamu deng setelah sudah tiga hari tadi kasih apa daun mawar daun mawar daun apa itu bukan daun mawar daun apa itu awar-awar itu daun awar-awar daun awar-awar bukan bunga mawar bukan daun awar-awar itu kayak daun mukudu daun awar-awar kan lebar itu itu setelah itu kan kata pak ustad itu kan setelah tiga hari ada kejadian apa-apa kamu laporan ke sini kan gitu udah tiga hari langsung paginya langsung seksal teman pak ustad membawa daun tadi ya iya iya mbak daun tapi paginya itu saya cari daunnya hilang dan tidak ada dan tidak ada di atas emang udah hilang nah terakhir itu saya tutup kesana lagi tidak kesana lagi saya ceritakan pertama ada anak kecil dua itu yang kedua malam ada nenek-nenek yang ketiga kelapang itu terus yang bapak sana ngomongnya gini yang pertama kamu ketemu anak kecil kamu butuh enggak 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 butuh kok enggak kamu perintah biasanya kan enggak tahu pak gitu bapak kan enggak istilahnya enggak ngasih tahu gini-gini gitu yaudah kalau istilahnya kamu eh istilahnya enggak tahu ini diulangi lagi gitu terus setelah itu diulangi lagi kan di selesai sana dikasih air lagi air putih itu sama dikasih kain baru lagi kain baru itu udah nganu jadi yang kecil-kecil tinggal bakar terus setelah itu kainnya masih menggunakan kain saya yang kemarin terus sama minumnya ganti ganti yang baru kopi pahit kopi anu terus sama beli itu apa minyak 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 pambu ya minyak pambu terus sama ikannya juga ganti ke kelapa hija itu ganti terus ganti terus ganti baru terus mulai ritual lagi malam pertama itu yang ya dari itu nenek-nenek itu kan masih terbang 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 itu ini yang kedua ini yang ritual bapak apa istrinya yang ngeruskan istri saya yang ngeruskan yang pertama kan masalahnya kan dia yang maju atas nama dia gitu setelah itu kan terus malam pertama itu yang dateng itu nenek-nenek itu kan gak ngomong tapi ini terbangnya sampai di atas genteng itu saya itu wiriknya sampai pindah-pindah dia manggil saya pak ini adanya nenek-nenek di rumah di atas genteng mana saya terus keluar setelah keluar saya gak lihat kan yang lihat istri saya nenek-nenek itu terus sampai ada kelas tengah jaman kesana kemari kesana kemari ke belakang lihat diajak ini saya kesana kemari yaudah terus ini nganu pak udah hilang yaudah udah hilang terus udah selesai terus udah ya istilahnya kita teruskan malam yang berdua malam yang berdua ini itu udah dateng denger dari dalem itu suara itu besar dijatuhkan itu terus bumi itu kayak diketak itu lindul terus itu apa namanya gelas-gelas itu pasal anu ada sentra kankang gitu terus kelapa mudanya tumpah terus tapi waktu itu sudah jam 12 itu suara itu suara di antar suara itu terus sampai jam 2 dan waktu itu pas gerimis malah hujan kondeng gerimis iblis iblis saya juga sudah tidak sadar saya cari ada 50 meter sana kemari di kebun-kebun salah ini sudah mengusap ke sampah-sampah setelah itu kita gotong lagi ke rumah rumah saya masuk lagi kita ini yang masuk ke perempuan suaranya halus sekali dia juga bersalah assalamualaikum itu dia bilang gini kamu sudah kasih rezeki itu di belakang itu mau rezeki kamu kalau kamu mau menggunakan belakang tapi besok kamu harus ke tempat babak kamu yang di gunung sana itu maksudnya ke tempat Pak Ustadz yang ada di itu setelah itu yaudah terus setelah itu yaudah itu ya pesan saya assalamualaikum salam terus keluar yaudah sadar 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 itu ya gak tahu banyak sayang sayang Pak Pak ada apa tadi sudah tadi pesan gini 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 besok kita disuruh penempat bapak yang di gunung itu setelahnya laporan tadi yang jatuh yang setelahnya semua berantakan itu udah dikasih sudah dikasih rezeki disuruh bisa digunakan tapi besok suruh laporan ke bapak kita yang di gunung itu yaudah kalau gitu ya besok kita kesana itu yaudah baginya kita sama itu saya sama itu saya kesana ya saya laporkan setelah saya laporkan itu nganu kau deng saya laporkan gini 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 pak saya kasih setelahnya seperti ini suruh gunakan itu gimana kayak gitu bapak sana bilangnya begini memang itu rezeki kamu tapi begini kalau kamu kamu ingin menggunakan setelahnya kamu harus cari atau menyembelih pedus kendik itu yang jati kok sudah kelihatan sudah yang melihat itu saya saya belum lihat itu sudah uang terus sama ada perhiasan perhiasan tapi jatuhnya saya dengar tapi bentuknya belum lihat tidak lihat tapi saya sudah lihat katanya saya sudah lihat cuma pak itu masih itu katanya dia kan yang ritual pak ustaznya juga ngomong begitu waktu itu kamu bisa menggunakan tapi istilahnya kamu harus memotong samping ngetik itu untuk selamat yang menggunakan rezeki ini itu setelah bapak itu suruh cari kambing gendit itu saya suruh mikir-mikir kamu begini kamu sama istri kamu cari kambing gendit atau waduh gendit istilahnya kamu mikir-mikir dulu sana saya kasih waktu setengah jam istilahnya kalau kamu setelahnya sanggup itu harus jarak tiga hari harus dapat kalau tidak istilahnya resiko kamu yang nanggup istilahnya kamu yang diambil kamu yang diambil kalau kamu sudah sanggup tiga hari tidak dapat kamu gendit itu kalau dapat tidak jadi masalah kan gitu terus saya waktu itu sempat membukaan sama istri saya kan saya membuka musyawarah terus gimana setelah kita kan belum punya duit untuk cari kambing kan terus setelah cari kambing itu juga tidak gampang kan gitu terus bapak ustadz nyayip saya yang tadi ini juga nganu nyelang apa gini kamu punya pandangan enggak kalau punya pandangan saya punya duit enggak apa-apa saya yang beli itu bapak ustadz juga sempat ngomong segitu kambing bantulah iya belum bantu sebenarnya tapi kan saya sama itu kambingnya kan belum punya pandangan pak kan gitu juga kambing seperti itu kan enggak gampang carinya pak kan gitu terus gimana pikiran kamu gimana kebuksannya gitu juga dirembuk lagi kan gitu terus saya kan tanya istri saya jajut tanya sama saya bagaimana pak bagaimana ya saya mikir-mikir wah ini juga resiko tinggi istilahnya kalau saya sanggupi kalau enggak dapat juga ada resiko kalau kalau istilahnya ada duit belum ada pandangan kambing juga istilahnya bisa mundur kan gitu kambing akhirnya saya putuskan saya mundurkan diri kok itu yaudah tidak sanggup ya tidak apa-apa tapi istilahnya ini sudah putus tapi istilah barang itu masih di sana di belakang kamu di kebun itu masih gitu sampai berapa tahun itu masih kamu tapi tidak semua orang lihat istilahnya masih lihat itu setelah sampai istilah ada lima tahun itu saya tanya-tanya orang yang ngerti lihat masih ada tapi istilahnya tidak semua orang bisa lihat di situ itu yang jatuhnya waktu itu di pencala itu istri bapak kan sudah bisa melihat itu diambil enggak bisa setelah kan kalau mau mengambil kan jangan dulu kan enggak enggak kamu harus laporan ke bapak kamu yang di gunung gitu bilangnya oh kf-nya masih di situ iya masih menunggu itu 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 laporan ke bapak saya itu sedangkan ngomong ya seperti itu kalau kamu maju ya maju tapi harus kamu bisa dapat 3 hari kalau ada resikonya itu gimana gitu saya kan terus mengundukkan diri oh dah itu enggak sanggup resikonya terlalu tinggi itu seandainya dapat kambing kredit enak langsung bisa gunakan itu kaya iya jamin lah itu itu enggak ada risikonya katanya ada itu minta apa minta kambing itu untuk selamatan itu oke itu jadi bapak itu untuk teratur ya enggak berani ya juga waktu itu juga enggak memegang dana terus pas ada sanggup dana Pak Ustadz itu sanggup untuk mendanai tapi belum ada pandangan kambing pendidnya kan juga mikir oke itu masalahnya itu kauder itulah sobat kisah yang ketiga dari Pak Rudy emang semua yang melakukan yang pernah melakukan ritual itu emang semudah yang kita bayangkan Pak ya penuh dengan risiko penuh dengan is pokoknya sedap-sedap nyerilah iya iya bener bener juga pasti butuhkan modal iya lonten akan kalah ya itulah kalau kita berhasil ya enak sewaktu itu kalau kita gagal ya dapatnya capek iya lonten itulah sobat kita bisa mengambil hikmah dari kisah Pak Rudy kita tutup dulu Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh